Aibtu Awang Gunawan, kanit intel polsek Sukabumi yang sejak 3 tahun lalu mulai menekuni pertanian di lahan miliknya. Tepat di bawah kaki Gunung Grepang Rangu, Desa Sukapaju, Kejabatan Kadu Dampit, Sukabumi. Berbagai komoditas pertanian ditanam sebagai usaha sampingan untuk menambah ekonomi keluarga. Selain sebagai bekal pensiun dari kepolisian, pertanian ini juga untuk membantu warga di sektor pangan. Dalam perjalanan sebagai seorang polisi yang bertani, Aibtu Awang Gunawan juga pernah mengalami gagal panen atau harga sayuran yang anjlok hingga alami kerugian. Namun hal itu tidak membuatnya patah semangat. Saat ini ia mencoba menanam jeruk lemon, pepaya, kunyit, jahe merah, dan tanaman sayuran lainnya. Dengan harapan mampu menghasilkan tambahan ekonomi keluarga maupun keluarga sekitar di tengah pandemi COVID-19 ini. Ini bertani seperti ini, Pak? Ini bertani pokoknya sudah baru 3 tahun. Dulu tempat ini saya sudah 5 tahun. Ada yang bercirap tanam itu kurang lebih 100 tahun setengah. Bercirap tanam jeruk. Baru ada hasil yang berbuah pertama. Kalau pasarnya sudah ditemukan belum, Pak? Kalau pasar nuk jeruk mungkin sudah pada yang mesen. Sudah pada ada lokasinya. Untuk ini mungkin ke masyarakat juga. Pada yang memburu, membeli. Di pasar mana saja, Pak? Di pasar sisaat dan rekan-rekan yang teman-teman juga siap menampung. Sementara itu Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni sangat mengapresiasi dan juga berharap yaitu Awang Gunawan dapat terus mengembangkan lahan pertanian dan juga dapat terus berinovasi dengan variasi tanaman lain. Alhamdulillah beliau menanam umbi-umbian, jamu-jamuan gini ya. Jahe, ada kunyit. Kemudian utamanya tanaman lemon. Nah ini sangat bagus di masa pandemi COVID. Tanaman ini menjadi minuman atau makanan yang dicari oleh masyarakat untuk meningkatkan imunitas tubuhnya. Karena kandungan zat-zat yang terkandung di tanaman jahe, kemudian kunyit, lemon ini dipercaya mengandung zat-zat yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Saat ini Aiktu Awang masih belajar secara bertahap menanam jeruk lemon sebagai tanaman pokok yang ditekuninya di samping tanaman palawija dan sayuran lainnya untuk mengisi kekosongan lahan. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.